Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, Gubernur Sahbirinor mengajak masyarakat di daerah ini untuk mewaspadai bahaya kebakaran, terlebih di puncak musim kemarau, ditandai cuaca yang kian panas. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sahbirinor saat menghadiri peringatan hari jadi ke-69 Kabupaten Banjar di Martapura. Di hadapan hadirin, Paman Birin mengingatkan masyarakat Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan untuk berhati-hati terhadap api dan warga yang saat ini sedang melakukan pembersihan lahan supaya menebas rumputan dan semak hingga ke pangkal batang agar tidak menjadi bahan yang mudah terbakar. Orang nomor satu di Kalimantan Selatan ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi bahaya kebakaran hutan dan lahan. Pembawahannya kepada kita seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk mewaspadai karena ini musim kemarau, di mana tingkat grajat kepanasan ini sangat tinggi sehingga lahan-lahan kering itu mudah sekali terbakar. Nah kita semua berhati-hati. Saya pikir kita harus bersama-sama, tidak ada yang bisa kita kerjakan kalau sendiri-sendiri. Kita butuh kebersamaan hari ini untuk mencegah ataupun menanggulangi bahaya kebakaran karena dampaknya pun kena buat kita semua. Tidak hanya kita, tapi juga nanti beraplikasi terhadap bandara, terganggu penerbangan, ada yang mau ke Jakarta tak ada jadi karena asap pesannya kan itu banyak sekali ya, luar biasa. Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dari biasanya yang berarti akan memicu kekeringan lebih lama. Sedangkan puncak kemarau diprediksi pada bulan Agustus sampai September 2019.